Intro Banyak beranggapan bahwa Islam adalah agama yang baru dipopulerkan pada zaman Nabi Muhammad SAW Faktanya adalah syariat Islam itu berawal sejak zaman Nabi Adam Dan puncaknya diakhiri dan disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad adalah hatamun nabi atau penutup para nabi dan rasul Seperti hadis sahih Imam Bukhari Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku Seperti seorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahnya Kecuali tempat satu labinah semacam batu bata yang berada di pojok rumah tersebut Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum dengan sambil berkata Alangkah baiknya jika labinah ini diletakkan di tempatnya Beliau bersabda Maka akulah labinah itu dan aku adalah penutup para nabi Hadis riwayat Imam Bukhari 3271 Di dalam Islam menegaskan bahwa nabi terdahulu membawa akidah Islam yaitu mentauhidkan Allah dan menyingkirkan syirik Firman Allah dalam Al-Quran mengatakan Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut Kemudian diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan Maka berjaranlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasulnya Surat An-Nahl ayat 36 Apa yang terjadi pada ajaran zaman dahulu itu adalah faktor tambahan dari penyelewengan Sehingga melahirkan agama-agama lain yang jauh menyimpang dari ajaran awal Seperti terwujudnya agama Samaritan Pada hari ini adalah hasil penyelewengan terhadap ajaran para nabi Bani Israel Yang mana mereka membawa akidah Islam yaitu tunduk kepada satu Tuhan Kemudian pada ajaran Sabi'in adalah bid'ah yang berawal dari pengikut nabi Yahya Begitu juga agama Kristen adalah hasil bid'ah dari perbuatan tidak mengikuti ajaran nabi Isa AS Begitu juga bid'ah atas agama Islam yang dibawakan oleh nabi Muhammad Kemudian pecah menjadi agama baru seperti si'ah Dan dari si'ah ini pecah lagi menjadi agama baru seperti drus, bahai, din ilahi, yarsani, dan alafisme Kesesatan inilah yang menyebabkan lahirnya agama-agama ini Hakikatnya ajaran konsep satu Tuhan di dunia ini yang dibawa oleh para nabi terdahulu Di dalam kitab suci agama-agama dunia pada hari ini Sebetulnya menyampaikan konsep satu Tuhan Dan masih tersisa isyarat dalam kitab-kitab suci mereka Dan itu memberikan suatu kemungkinan bahwa mungkin pernah diutus satu rosul Kepada mereka pada waktu terdahulu untuk menyampaikan risalah tawhid Misalnya konsep satu Tuhan di dalam agama Hindu tertulis di dalam kitab suci agama Hindu yaitu kitab weda dan upanisat Menyebutkan para brahmana yang terpelajar menyebut Tuhan yang satu dengan nama yang banyak Veda bab 1 164 ayat 46 Kemudian Tuhan hanya satu tidak ada yang kedua Bab 6 ayat 2 yang pertama Konsep satu Tuhan bagi Fir'aun Akenaten Akenaten adalah Fir'aun yang hidup sekitar tahun 1300 sebelum masehi Konsep ketuhanan Akenaten terukir dalam makam Tel El Amarna Menuliskan mengenai Tuhan Aten Aten yang berwujud tidak ada Aten selain dia atau Esa Dia ada dengan sendirinya Dia menetapkan hukum di dalam kehidupan Tuhan kepada sinar matahari Dunia datang daripada tanganmu Aten Konsep satu Tuhan di dalam agama Yahudi di dalam perjanjian lama menyebutkan Hal-hal itu diperlihatkan kepadamu supaya engkau tahu bahwa Allah adalah Tuhan tidak ada yang selain dia Kitab ulangan 4 ayat 35 Kemudian lihatlah sekarang bahwa aku Akulah dia tidak ada Allah kecuali aku Kitab ulangan 32 ayat 39 Konsep satu Tuhan dalam agama Zoroaster Dia adalah Tuhan yang Esa dalam kitab Dasatir Menolak segala kuasa lain selain Ahura Mazda dalam kitab Yasna 12 ayat 4 Konsep satu Tuhan dalam agama Tawisme Tertulis dalam kitabnya Hanya satu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa yaitu Dau Dau dapat diandalkan sebagai yang satu dalam kitab Dau Te Ching Bab 39 Konsep satu Tuhan dalam agama Kristian Di dalam perjanjian baru inilah perintah yang utama Dengarkanlah hai bangsa Israel Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa Kitab Markus 12 ayat 29 Kemudian inilah hidup yang kekal itu Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Kitab Yohanes 17 ayat 3 Konsep satu Tuhan di dalam Al-Quran merupakan kitab wahyu yang terakhir Menekankan kemurnian Tauhid sepatutnya Diimani oleh semua manusia Di dalam Al-Quran menyebutkan Setelah agama Islam disempurnakan pada saman Nabi Muhammad Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus Karena segala syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Tetap relevan dan komprehensif Sampai yaumil kiamah Allahu ala bisawab